Rangkuman hasil pertandingan babak penyisian grup Piala Presiden 2024 di Grup B mempertemukan Madura United menghadapi Persija Jakarta. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Kapten Iwayandipta Gianyar Bali, Minggu 21 Juli 2024. Madura United menjalani pertandingan pertama babak penyisian grup Piala Presiden 2024 di Grup B menghadapi Persija Jakarta. Dan pada pertandingan tersebut, Persija Jakarta berhasil meraih kemenangan dengan skor akhir 1-2. Di babak pertama, Madura United berhasil unggul terlebih dahulu melalui gol cepat dari Haudi Abdillah di menit ke-9. Namun Persija Jakarta berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui gol dari Riko Simenjuntak di menit ke-42. Dan gol penentu kemenangan bagi Persija Jakarta dicetak oleh Gustavo Almeida di menit ke-67. Dengan hasil pertandingan tersebut, Persija Jakarta menggeser RMFC di puncak kelasmen sementara Grup B dengan raihan poin yang sama yaitu 3 poin. Sementara Madura United berada di dasar kelasmen Grup B. Dan berikut ini jadwal pertandingan kedua bagi kedua tim di babak penyisian Grup Piala Presiden 2024 di Grup B. Madura United akan menghadapi Bali United, Rabu 24 Juli 2024 pukul 16.30. Sementara Persija Jakarta akan menghadapi RMFC, Rabu 24 Juli 2024 pukul 20.30. Demikian informasi rangkuman hasil pertandingan babak penyisian Grup Piala Presiden 2024 di Grup B antara Madura United menghadapi Persija Jakarta. Saksikan terus keseruan pertandingan Piala Presiden 2024. Sampai jumpa, salam olahraga.